Deo dapat bintang laut! Hari ini, Deo dan Vano lagi main-main di pantai. Deo berenang. Adik Vano juga ikut main air. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba Deo melihat sesuatu. Kemudian, Deo bangun dan mendekati benda tersebut. Ternyata itu adalah bintang laut yang terbalik. Kasihan ya. Kemudian, Deo mengambil kayu, lalu membalikkan badan bintang laut yang terbalik tersebut. Kemudian, membawa bintang laut tersebut ke bibir pantai. Setelah itu, Deo memasukkan bintang laut tersebut ke dalam air. Sekarang, bintang laut tersebut bisa berenang kembali. Deo dapat apa itu? Hari ini, Deo lagi di pantai. Deo mencari benda-benda yang ada di dalam air. Kemudian, Deo menemukan sesuatu benda di dalam air. Lalu, Deo mengambil benda tersebut. Ternyata itu adalah mainan robot! Ada yang tahu nggak ini robot apa? Robot ini tidak punya jari tangan. Serta, kakinya hilang satu. Kasian ya. Kemudian, Deo membawanya pulang. Sampai rumah, robotnya diperbaiki. Jari tangannya diganti dengan kawat tembaga. Kemudian, kakinya diganti dengan kayu. Sekarang, robotnya sudah diperbaiki. Ada ular. Hari ini, Deo lagi di pantai. Deo melihat ada terumbu karang. Wow, cantik sekali. Tapi, terumbu karang itu kan seharusnya di dalam air. Kemudian, Deo mengambil terumbu karang tersebut. Lalu, memindahkan ke tempat yang airnya jauh lebih dalam. Mantap! Deo melihat ada dua bintang laut. Bintang laut itu sepertinya juga tersesat. Bintang laut itu memiliki banyak duri. Tapi, Deo sudah kebal sama duri. Kemudian, Deo mengambil bintang laut tersebut. Lalu, memindahkan ke tempat yang airnya jauh lebih dalam juga. Deo mencari hewan-hewan laut lagi. Kali ini, Deo bertemu dengan hewan laut yang mirip ular. Hewan ini panjang. Tubuhnya seperti bergerigi. Tapi, mulutnya seperti cumi-cumi. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Deo dan Vano lagi main pasir di pantai. Berenang. Kemudian, Deo melempar batu. Adik Vano juga ikut melempar batu. Wow, Adik Vano melempar batu sangat jauh sekali. Kemudian, Deo melihat suatu benda. Deo mendekati benda tersebut. Benda itu berbentuk kotak. Lalu, Deo menariknya. Membukanya. Ternyata, isinya adalah jajan dan mainan. Kemudian, Deo mengambil jajan tersebut. Dibuka, lalu dimakan. Nyam, 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 nyam. Enak. Apa itu? Hari ini, Deo bermain-main di pantai. Deo bermain ombak. Lalu lari-lari. Bermain ombak lagi. Lari-lari lagi. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba, Deo melihat sesuatu. Lalu, Deo mendekati benda tersebut. Deo kemudian mengambilnya. Ternyata, itu adalah mainan gorilla. Gorilla. Amal. Tapi, gorilanya tidak punya tangan. Kemudian, Deo membawanya pulang. Sampai rumah, Deo perbaiki. Tangan gorilanya diganti dengan tangan kayu. Sekarang, gorilanya sudah punya tangan. Siang hari, Deo pergi ke pantai untuk mencari ikan. Di sana, Deo melihat kubangan yang berisi ikan. Kemudian, Deo berusaha menangkap ikan. Tapi, ikannya malah lari. Deo melihat ada hewan aneh yang mirip ikan. Eh, bukan. Mirip lipan. Kalian tahu tidak hewan apakah ini? Kalau aku tidak tahu. Deo kembali berjalan untuk mencari ikan. Tetapi, sandalanya malah terlepas. Untung, sandalnya tidak dimakan ikan. Setelah itu, Deo berenang untuk menjadi ikan. Tetapi, Deo malah jadi... AAAAAAAA